Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudaraku, masyarakat Pematang Siantar yang saya cintakan Hari ini, Sabtu, tanggal 4 April tahun 2020 Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar Telah melakukan berbagai upaya Sebagai tindak lanjut adanya import case atau kasus kiriman Yang ditemukan di kota kita tercinta ini Hari pagi, kalau kita lakukan penemprotan disimprotan di wilayah sekitar kasus Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran dan alat penemprot lainnya Lagi-pagi, tim juga pada tim medis gugus tugas COVID-19 Telah melakukan rapid test terhadap keluarga positif tersebut Yang terdiri dari istri dan tiga orang anak beliau Serta satu orang keponakannya yang memang berdiam pada satu rumah Itu merupakan koordinasi para OPD, dinas kesehatan, BPBD Yang merupakan gerak cepat dari pemerintah kota Pematang Siantar Dari hasil pemeriksaan rapid test tersebut Didapat bahwa istri dan tiga orang anak beliau Kebetulan istilahnya disebut reaktif Dan satu orang keponakannya non-reaktif Terhadap mereka yang reaktif akan kembali dilakukan pemeriksaan swab Dua kali Yaitu dengan pemeriksaan melalui cairan di tenggorokan dan hidung Hasil pemeriksaan selanjutnya akan kita kirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Jakarta Dan kita nanti akan menunggu hasilnya selama satu minggu Masyarakat kota Pematang Siantar yang saya kintai Saya merasa sangat sedih dan perhatian terhadap kejadian yang menimpa kota kita tercinta Untuk itu saya berharap agar kita tetap melakukan pola hidup sehat Dan physical distancing adalah cara yang paling efektif Untuk kita melawan virus corona ini Ayo saling menjaga diri dan saling mengingatkan kepada satu sama yang lain Saatnya kita bersatu, bergandengan tangan dan bekerjasama melawan COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas, horas Terima kasih telah menonton!